Nah, contoh sepele ya Koko, motongin sayuran Koko, motongin sayuran ya Nyonya ngajarin cara motonginnya miring-miring misalnya kayak gitu, dari ini ya Terus besok, waktu sayuran itu aku potong miring-miring, dia masih bilang gini Siapa yang nyuruh kamu motong sayuran kayak gitu? Loh, kemarin kan Nyonya ngajarin aku motongnya seperti ini Emangnya sayuranku nggak gitu, cuma bisa dimasak seperti itu Sayuran kayak gitu kan bisa dimodel-model masakan macem-macem Kamu tuh nggak usah sok pinter, katanya gitu Kamu tuh nggak usah sok pinter Kamu tuh kalau mau mengerjakan apa-apa itu tanya dulu sama aku, katanya gitu Oke, lain waktu Koko, saat mau masak aku tanya Nyonya, ini sayuran mau dimasak apa, mau dipotong bagaimana? Jawabannya gimana Koko? Kamu kerja disini sudah berapa lama? Kamu motongin sayuran kayak gitu nggak bisa? Atau harus tanya aku, kalau aku nggak ada disini, terus kamu nggak bisa kerja? Kamu nggak makan? katanya gitu Repot Koko Iya, 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 bahasain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Loh kok malah mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya Ada yang bisa dibantu, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun atau apapun Minta waktunya ya Koko Mau bantu Ponaang, itu seperti tadi yang udah saya wiakan, tapi dia non, masih bisakah Koko? Atau mungkin ke jurusan lain, maksudnya nggak ke Hongkong juga nggak apa-apa Iya, nggak apa-apa, ke Hongkong juga nggak apa-apa, cuman sampai banyak nonton konten saya kan? Iya Kontennya Miss Nui juga banyak kan? Bahwa Hongkong istimewa kan? Yes, saya sudah paham sekali dan itu pun tadi sudah sedikit saya kasihkan, masukkan ke dia gitu untuk Terutama untuk menyiapkan mental, karena setibanya di Hongkong itu tidak seindah foto profil kita-kita yang di Facebook Betul, 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 betul Seperti itu Koko Ya intinya dia umur 37 tahun, memang masih non Kenapa saya sarankan untuk nyusul saya ke Hongkong Ya nasibnya kurang lebihnya hampir sama seperti saya Makanya kan, mumpung kalau memang bisa kan segera berangkat gitu loh Koko Kalau memang bisa kan untuk demi masa depan dia sendiri dan juga anak-anaknya gitu loh Koko Proses itu tidak pernah ada masalah, ya kan? Yang menjadi masalah adalah ketika sudah di Hongkong Ya, saya paham banget ya Insya Allah nanti mudah-mudahan kalau saya juga masih di sini Ya, saya sih insya Allah masih ada di sini Kalau masih diberi umur panjang Nanti biar ya pelan-pelan tetap saya kosok gitu loh Wih, mantap Insya Allah sih kalau untuk sempaan hidup Dia ya sudah Insya Allah tahan banteng lah, insya Allah Cuma mungkin hanya butuh penyesuaian namanya beda negara, beda kultur Gitu ya Koko Betul-betul Beda kebiasaan seperti itu Jadi nanti ya pelan-pelan Nanti insya Allah juga saya bantu untuk Untuk kasut gambarannya lah paling beda Boleh Gak ada masalah Tinggal dikirim aja Foto KTP-nya dia Nanti biar orang PT yang akan menghubungi Terus bikin biodata Terus nanyain bagaimana dan seperti apa Seperti apanya Gitu aja Berarti ini gini ya Koko Nanti biar saya kasih nomor kontaknya Koko ini ke dia Biar dia sendiri langsung yang kirim ke Koko gitu ya Boleh Ya memang seharusnya begitu Yang mau proses yang telpon bukan saudaranya Ya karena dia kan masih bingung Dia masih tanyanya bingung juga terutama masalah umur Apa masih bisa bulek Dia bilang kayak gitu sama saya Ya nanti Kak coba tanyakan dulu Saya bilang kayak gitu tadi sama dia Terus saya bilang sama dia Yang penting kamu Niat Ada tekat Terus nekat Saya bilang kayak gitu sama dia Ya Kak Kalau melihat dari Ya kegalauan dia di Facebook itu Untuk apa sih masih bertahan di Indonesia Untuk sementara ini Saya pikirannya seperti itu sih Koko Karena saya sendiri Jujur saya yang sudah hampir 10 tahun disini aja Untuk kembali ke Indonesia Belum siap Belum siap Kadang Kadang orang Posisi kita bicara Dia masih di Indonesia Dengan posisi kita bicara Mereka di Hongkong itu juga udah lain Jadi Ini yang Yang memang kita Bikin konten ini Tujuannya Salah satunya adalah Untuk mereka yang Mau berangkat Supaya melihat Kenyataan gitu loh Dimana Mereka dihimpit oleh potongan Ya kan Kemudian perlakuan majikan Yang memang budayanya beda Adatnya beda Sifatnya beda Karakternya beda Teriak-teriak Kancong Marah-marah Semuanya Tapi saya sudah sedikit Sampaikan itu Koko Kamu harus siapkan diri Suruh Selain 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 cerita itu Kasih konten aja Kasih konten juga Suruh nonton Persiapan Jadi yang Yang sampai gak Dikasih makan Ya kan Kerjaan sampai jam 12 malam Jadi penderitaan Penderitaan Kenapa Untuk proses seperti ini Karena dia agak Kekhawatiran mungkin Dari segi Biaya Untuk biaya Tetap modal Potong gaji Ya kan Sudah umum Hongkong itu Potong gaji Kecuali anak-anak Yang sudah Ex Yang punya duit Terus berani Bayar di muka Nah itu baru Itu bisa Soalnya saya gak punya modal Boleh Dia bilang kayak gitu Ya saya bilang ke dia Ya itu nanti Bisa dirembuk Saya bilang kayak gitu Tapi biasanya potong gaji Aku bilang kayak gitu Ya Modalnya semuanya kan dengkul Iya Loh Coba yang Sepertinya Itu tadi Pokok-kokok Semangat Nah Modalnya kan tekat Nah kalau udah Kalau udah kayak Sampaiin 10 tahun itu Biar kalau ditanyain Biar awal berangkat Biar ya ngang Bener kok Engah-engah Dan saya tuh bayangannya Aku nanti sampai di Hongkong Itu gimana Bagaimana Seperti itu Sedangkan bahasa Bahkan sampai sekarang Itu bahasa Saya masih Istilahnya Tek pecatat Koko 10 tahun disini Ya tapi kan Tapi ya alhamdulillah Tahan satu majikan Saya Koko Ini kan the best Ada kekurangan Ada kelebihan saya Yang bisa dilihat oleh majikan Kan seperti itu Makanya kan itu Yang harus di-share Jadi yang harus dibagi itu Kekuatannya Sampean Kesabarannya Sampean Menghadapi majikan Ini yang harus Dinaikkan Selama ini kan Yang naik Yang sudah susah Yang sedih-sedih Kita mau juga Ada yang cerita Kayak gini 10 tahun Ya kan Anaknya ada yang sekolah Lu majikanku Koko Gitu Waktu itu saya denger Kontennya Koko Yang gini Kita selama ini Belum pernah Ada maksudnya Bikin vlog Yang Menceritakan DMI TKW Yang Dari perjuangan Awal Sampai hanya Dia bisa Mengeluyangkan Anak Gini Gitu 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 Seperti itu Saya Nyimak Gitu Saya Nyimak Alhamdulillah Koko Waktu itu saya Nyimak Koko Bicara Seperti itu Saya ada Mungkin saya Memang belum Seseorang TKW Yang dibilang Sukses Gitu ya Koko Karena jujur Saya selama 10 tahun Hampir 10 tahun Ini besok Maret Disini saya Memang Tidak punya Apa-apa Tapi yang Saya Awalnya Berangkat Dari Indonesia Bener-bener Nol Dalam Keterpurukan Kehidupan Saya Dalam Segala Hal itu Koko Kehidupan Saya Pribadi Rumah Tangga Ini Itu Saya Kuliah Itu Saya Dulu Non Koko Umur 33 Tahun Saya Baru Baru Berkeinginan Jadi PKW Karena Itu Pun Ditangisi Anak Saya Pengen Sekolah Bu Kalau Ibu Tidak Cari Uang Yang Gede Aku Tidak Bisa Sekolah Padahal Aku Masih Pengen Nerusin Kuliah Dulu Kan Anak Pertama Saya Anak Saya Tiga Pertama Yang Pertama Itu Waktu Saya Tinggal Kesini Baru Kelas Satu SMA Koko Yang Nomor Dua Baru SD Mau Naik Ke SMP Terus Yang Paling Kecil Itu Baru Umur Tiga Tahun Koko Saya Dengan Derita Saya Tangisan Saya Itu Saya Niatkan Saya Berjuang Demi Menyembadani Keinginan Anak-anak Saya Yang Saya Dulu Juga Dilemahkan Disepelekan Orang Yang Katanya Karena Apalagi Notabene Seorang Perempuan Kok Pengen Ngayai Anak Tiga Benar Akhirnya Saya Di situ Yang Buat Saya Bertahan Di Hongkong Berusaha Untuk Kuat Sabar Sampai Sampai Detik Ini Alhamdulillah Koko Anak Saya Yang Pertama Dia Bisa Masuk Di UNS Solo Lulus Dua Tahun Yang Lalu Bahkan Sudah Hampir Masuk Ketiga Tahun Ini Dia Sudah Bekerja Alhamdulillah Nomor Dua Cuma Lulus STM Karena Saya Suruh Kuliah Dia Minat Dia Kepengen Enggak Bu Aku Mau Cari Duit Dia Bila Gak Gitu Kalau Yang Pertama Kan Anak Saya Cewek Yang Alhamdulillah Bisa Kuliah Sampai Lulus Nomor Dua Cowok Dia Cuma STM Dia Sementara Ini Belum Niat Untuk Kuliah Dia Mau Kerja Dan Alhamdulillah Juga Dia Sudah Bekerja Dan Saat Ini Yang Paling Kecil Anak Saya Cowok Kelas Dua SMP Saya Masih Bertahan Disini Karena Saya Ingin Menyelesaikan Studi Anak Saya Yang Nomor Tiga Dan Saya Jujur Koko Celengan Kabungan Saya Selama Di Hongkong Yang Bisa Dibilang Berwujud Mungkin Bisa Jadi Belendel Sayang Itu Cuma Saya Punya Cicilan KPR Rumah Koko Yang Buat Saya Bertahan Sampai Sekarang Masih Di Hongkong Karena Setoran Saya Pertahun Itu Dua Juta Tiga Ratus Saya Mikir Koko Kalau Saya Mau Cari Di Indonesia Perbulan Dua Juta Tiga Harus Itu Wajib Koko Namanya Kredit Jujur Saya Berani Sedangkan Saya Di sini Alhamdulillah Awal Saya Masuk Majikan Koko Dia Kan Punya Warung Majikan Saya Warung Seperti itu Itu Saya Kerjaan Rumah Meskipun Hanya Cuma Bantu Bantu Saya Jau Di rumah Saya Antar Ke Warung Jadi Jau Yang Dijual Majikan Saya Saya Yang Masak Koko Saya Antar Ke Warung Bawa Cucian Kotor Saya Bawa Ke Rumah Saya Cuci Seperti Terus Nanti Masih Wira Wiri Disuruh Belanja Ini Itu Sambil Saya Di rumah Nunggu Telepon Majikan Bersih Bersih Rumah Dan Segala Sesuatu Saya Dari Jam 6 Pagi Sampai Kadang Kelewat Tengah Malam Saya Masih Kerja Koko Itu Kurang Lebih Berjalan Sekitar 4 tahunan Masuk 5 tahunan Setelah itu Majikan Saya Karena Sudah Sepul Berhenti Dari Warung Saya Cuma Pekerjaan Rumah Alhamdulillah Mungkin Disitulah Saya Sedikit Dapat Obat Perjuangan Perjuangan Yang Dari Nol Awal Masuk Majikan Sini Yang Begitu Sangat Bener Overtime Kayak Gitu Pekerjaannya Dan Pantah Sekarang Sampai Detik Semakin Saya Kepuena Di Majikan Saya Merasa Meskipun Masalah Mulut Majikan Terutama Nyonya Seperti Itu Saya Sudah Biasa Apalagi Sudah 10 Tahun Disini Kayak Apa Coba Samen Sebutin Hal Yang Samen Dengerin Biar Teman Teman Itu Juga Tau Bahwa Gak Segampang Kata Misalnya Apa Terutama Ini Untuk Nyonya Dari Hal-hal Yang Sepele Menurut Saya Tapi Kalau Menurut Orang Hongkong Mungkin Itu Bukan Hal Sepele Apalagi Kita Orang Indonesia Pokoknya Kene Di hati Sampai Jlek Kok Koyok Ngini Sampai Detik Ini Saya Ikuti Sampai Detik Ini Bertahun Koko Saya Itu Selalu Dianggap Bodhu Kemjon Kalimatnya Diucapin Kalimatnya Diucapin Kalimatnya Diucapin Sampai Selamat Sampai 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 Diucap Sampai Kayak Anak Babi Itu Enggak Bersambah Kayak Kaya Anak Anak Kecil Tenggak Gerti Gitu Ya Ikuti Anak Kecil Kayak Anak Babi Bukan Anak Kecil Kok Kamu Itu Kayak Anak Babi Dia Yang Kelopak Lopo Luar Biasa Kecil anak babi Tapi dengan bahasa sini Aku tuh tahan omongannya orang Tapi kadang aku kalau mau ngomong itu Susah gitu loh koko Seperti itu terus Aku kerja bertahun-tahun disini Selama ini yang mengerjakan itu semua siapa Kalau bukan saya Tapi sama sonyonya saya itu Saya selalu dianggap Semakin kesini itu saya semakin kata-kata Nggak bisa Saya itu dilihat semakin goblok Semakin bodoh Semakin matu emsekco Emsekco Gitu Nggak ngerti apa Nggak ngerti apa Artinya apa Emsekco itu artinya apa Nggak ngerti apa Oh nggak bisa kerja Oke Kesuen nyambut kayaknya Kamu lama udah disini Kamu nggak bisa kerja Oh iya Siap Lanjut Lanjut Nah Contoh sepele ya koko Motongin sayuran koko Motongin sayuran koko Iya 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 Nyonya ngakang Cara motonginnya Miring-miring Misalnya kayak gitu Dari ini ya Terus besok Aku Waktu Sayuran itu Aku potong miring-miring Dia masih bilang gini Siapa yang nyuruh kamu Motong sayuran kayak gitu Kemarin kan nyonya Ngejarin aku Motongnya seperti ini Emang sayuran Engak gitu Cuma bisa dimasak Seperti itu Sayuran kayak gitu Kan bisa dimodel-model Masakan macem-macem Kamu tuh Nggak usah sok pinter Katanya gitu Kamu tuh Nggak usah sok pinter Kamu tuh Kalau Kalau mau mengerjakan apa-apa Itu tanya dulu Sama aku Katanya gitu Oke Lain waktu koko Saat mau masak Aku tanya Nyonya Ini sayuran mau dimasak apa Mau dipotong bagaimana Jawabannya gimana koko Kamu kerja disini Sudah berapa lama Kamu motongin sayuran Kayak gitu Nggak bisa Apa harus tanya aku Kalau aku nggak ada disini Terus kamu nggak Nggak bisa kerja Kamu nggak Nggak makan Katanya gitu Repot koko Iya Iya Bahsain Bahsain kantonis Bahsain kantonisnya Kayak yang itu tadi Ya Allah Kurang lebihnya gini Iya 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 Gata ya Mau sih ya Lika Coyle tim Cita Gue Ngelopan Tad ke kamyon Lih msik meh Lih coyle Haitu kayak lo ya Lih cokamyon Lih msik meh Lih mbesi Mbesi kojuwi kamyon Tahu artinya koko Kurang lebihnya tadi Iya Iya Bener Artinya lagi Ini sayuran mau dimasak apa Mau dipotong bagaimana Dia jawabnya begitu Kamu kerja disini berapa lama Kamu masak seperti itu Emang belum pernah Kok masih tanya aku Seperti itu Jadi tanya Yoke liru Nggak bertanya Katanya sok pinper Sip Sip Ini Ini cerita bagus Ini Ini konten Bagus itu yang kayak gini Lanjut 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 bu Sumpah Koko ya Allah Kadang disitu Kalau pas pikiran saya Ruwet mungkin Karena ya ada kabar dari Indo Masalah anak pak Atau apa pak Gitu ya koko Kadang Aku tuh Apa namanya Suka Ya Sebenarnya aku seorang Tersalah kamu mau ngomong apa Mau nganggup aku apa Yang penting aku Bekerja Gajian selesai Waktu gajian Aku gajian Aku dipikir seperti itu Tapi kan Kita-kita ini juga Manusia biasa Gitu loh Kita juga punya perasaan Itu Contohnya Misalnya Majikan Mungkin saya juga Memaklum Majikan itu juga Apalagi yang bekerja Kayak gitu ya Dia di luar Di tempat kerja Mungkin dia ada masalah juga Tapi kadang mereka juga Dibawa-bawa ke rumah Nanti sama babunya Sama cecenya terus Apa namanya Raut mukanya Kelihatan Amhoisam Asam Kayak gitu Amhoisam Amhoisam Kita pun sebagai Cecenya kan juga pada Disitu juga merasa Gak enak Kita bekerja itu Seberat apapun Sesibut apapun Kalau kita sama-sama Hhoisam Bahagia Semang kan enak Koko Kita jalaninnya juga Enak Gitu loh Koko Siap Itu kadang Keluan-keluan saya Yang kadang Selama ini Waktu itu Jujur ya Koko Sepertinya Omongan Majikan itu Terutama Yonyonya itu Saya selalu Hai Hai Oke Hoa Saya bisa dibilang Gak pernah Namanya Membantah Meskipun kadang Pikiran saya Memerintahkan Otak saya itu Untuk ngomong Itu udah Muncuk-muncuk Di ujung mulut saya Tapi terus Saya pikir Saya kuling Dan Koko Saya masih Butuh Kekerjaan ini Kalau saya Terus Ngomong Membantah Majikan saya Gak Sampai jumpa Sampai jumpa